Intro Menggabungkan beberapa komunitas yang tergabung dalam Hope for Life menggalang dana peduli Aceh di beberapa lokasi di Kota Batam. Musbah kebunyi yang terjadi di Aceh kembali menggerakkan beberapa komunitas di Batam untuk melakukan penggalangan dana. Puluhan begiat sosial ini tergabung dalam Hope for Life. Mereka disebar di beberapa simpang lampu merah, diantaranya simpang kapil, simpang kelail, simpang jam, dan simpang baloi. Penggalangan dana ini dilakukan hari Sabtu dan hari Minggu kemarin. Penggalangan dana ini dilakukan sebagai aksi kepedulian dan solidaritas. Dana yang terkumpul nantinya akan langsung diserahkan ke lokasi bencana di Aceh. Uang semua yang terkumpul, seberapapun itu, sedikit pun tidak kami ambil. Dan semuanya murni kami salurkan ke masyarakat Aceh. Dan terima kasih buat masyarakat Batam khususnya yang sudah berpartisipasi atas sumbangannya, keikhlasannya bagi masyarakat Aceh. Kami harus berterima kasih. Saya perwakilan dari Hope for Life. Terima kasih banyak. Di antara begiat sosial yang turun ke lokasi, ada satu orang yang berasal dari Aceh. Apresiasi dan harapan besar diberikan kepada begiat sosial yang turun ke jalan untuk menggalang dana. Semoga bencana ini tidak terjadi lagi. Kemudian terbantu dengan adanya bantuan kita dari Hope for Life ya. Pengguna jalan juga sangat antusias memberikan bantuan. Hal ini terlihat dari hasil penggalangan dana yang didapat di Sipah Kapil mencapai 7 juta rupiah lebih dalam waktu kurang dari 2 jam. Dari Batam, Zainal Piko, MNC Media melaporkan.